Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja Bukan Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja BIA Pushback Pekerja BPU menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan dapat dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan, Kantor Bank atau Agent, dan Handphone. Pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan terdekat. Pertama-tama, tenaga kerja bukan penerima upah wajib memiliki nomor induk kependudukan yang biasa disebut dengan NIK atau nomor KTP dan nomor handphone. Pekerja BPU mendatangi ke kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan terdekat dan melakukan pendaftaran. Mengisi identitas berdasarkan KTP termasuk NIK dan nomor handphone. Mengisi lokasi tempat bekerja dan perkiraan upah bulanan. Memilih masa aktifasi perlindungan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau sekaligus 1 tahun. Mendapatkan informasi jumlah iuran yang harus dibayar. Melakukan pembayaran iuran pertama sesuai jangka waktu perlindungan pada kasir bank mitra di kantor cabang. Menerima struk bukti pembayaran dan notifikasi pendaftaran di handphone, serta masa aktifasi perlindungan. Menerima kartu peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Berikut ini cara pendaftaran jika melalui kantor bank dan agen mitra kerjasama. Pekerja bukan penerima upah juga harus wajib memiliki nomor induk kependudukan yang biasa disebut dengan NIK atau nomor KTP dan nomor handphone. Pekerja BPU mendatangi kantor bank dan agen terdekat dan melakukan pendaftaran. Mengisi identitas berdasarkan KTP termasuk NIK dan nomor handphone. Mengisi lokasi tempat bekerja dan perkiraan upah bulanan, serta memilih kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Terdekat dengan tempat tinggal. Memilih masa aktifasi perlindungan, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau sekaligus 1 tahun. Mendapatkan jumlah iuran yang harus dibayar. Melakukan pembayaran iuran awal, sesuai jangka waktu perlindungan pada teller bank atau kasir agen. Menerima struk bukti pembayaran dan notifikasi pendaftaran di handphone, serta masa aktifasi perlindungan. Menukarkan struk bukti pembayaran dengan kartu peserta BPJS Ketenaga Kerjaan di kantor cabang yang dipilih. Untuk yang lebih mudahnya, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui handphone di jaringan seluler Indosat. Pekerja bukan penerima upah juga harus tetap memiliki nomor induk kependudukan yang biasa disebut dengan NIK atau nomor KTP dan nomor handphone. Dengan cara, tekan bintang 789 bintang 2, bintang 2 pagar. Pilih nomor 2 untuk kategori beli, tekan reply. Kemudian, pilih nomor 2 untuk kategori BPJS, tekan reply. Lalu, pilih nomor 1 untuk kategori registrasi, tekan reply. Terakhir, isi data diri lengkap dengan memasukkan nama lengkap, tanggal lahir, kode pos lokasi kerja, pendapatan bulanan, nomor NIK yang tertera di KTP, dan nomor PIN dompetku. Transaksi akan segera diproses, dan pendaftar akan segera menerima SMS pemberitahuan untuk mengambil kartu peserta di kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan yang dipilih. Cara pembayaran iuran di kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan, bank atau agen mitra kerjasama, dan handphone, sama seperti langkah-langkah pendaftaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah cara pembayaran iuran yang dilakukan melalui mesin ATM bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Pekerja penerima upah juga harus wajib memiliki nomor induk kependudukan yang biasa disebut dengan NIK atau nomor KTP dan nomor handphone. Dengan cara masukkan kartu, masukkan PIN ATM, pilih kolom transaksi lainnya, pilih kolom pembayaran, pilih kolom berikutnya, lalu pilih kolom BPJS. Dilanjutkan dengan kolom Ketenaga Kerjaan Individu, kemudian masukkan nomor NIK yang tertera pada KTP, masukkan periode program pembayaran, dan terakhir tekan pilihan IA untuk konfirmasi transaksi. Berikut peta penyebaran jumlah kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan di seluruh Indonesia. Bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, dan jaringan Indosat yang tersebar luas, yang juga membantu dalam pelayanan bertransaksi. BPJS Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan